Pemirsa terima kasih ada masih dan just pagi bersama saya Bayu Pradada dan Ayah Nufu, serikan saya kita ke informasi berikutnya Pemirsa, gelar perkara kasus anggota Densus 88, tewas tertembak senior digelar di Polres Bogor. Keluarga hadir langsung di Polres untuk melihat jalannya gelar perkara ini. Gelar perkara kasus anggota Densus 88, tewas tertembak digelar hari ini di Polres Bogor. Keluarga Brigda Ignatius Dwi Frisko Sirage ikut menyaksikan proses gelar perkara. Sementara itu saat ini status kasus sudah naik ketah penyidikan. Ketua Kompolnas Republik Indonesia Irjen Bedi Bamoto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi mulai dari awal hingga akhir dan telah disampaikan sesuai fakta di lapangan bagaimana korban meninggal dunia. Polisi pun telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah anggota Polri, Brigda IMS dan Brigka IG. Salah satu tersangka yaitu Brigda IMS dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Brigka IG adalah pemilik senjata api rakitan ilegal yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. At tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban. Tiba-tiba senjata api tersebut mengenai, meletus dan mengenai leher. Korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan menembus ke tungkuk belakang sebelah kiri. Sementara itu pihak keluarga korban menolak keras pernyataan itu. Keluarga mencurigai polisi menutupi alasan sebenarnya. Kami juga mendapatkan banyak informasi dari pihak-pihak Mabes atau Mabes Koli yang tentang tewasnya atau meninggalnya anak kami yang menurut kami sulit untuk diterima secara akal sehat. Manusia seberai mana mungkin ada senjata api yang tiba-tiba meletus dan tepat sekali mengenai kebagian leher anak kami. Kami tetap ingin agar ada keterbukaan, ada kejujuran dan sikap profesional dan sikap profesional dari pihak Mabes. Sebelumnya, seorang anggota detasemen khusus 88 Polri asal Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat meninggal dunia di rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bribda Ignatius Dwi Frisko Siragetewa seakibat luka tembak di kepala yang berasal dari senjata api milik sediornya. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.